PEMBARUAN 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 Untuk menambah keseruan di pertengahan permainan, kami tambahkan gudang senjata yang terkunci di tiap pertandingan. Jelajahi peta dan cari kunci untuk mengakses looting yang tingkat tinggi di awal pertandingan. Berikutnya, penyesuaian kendaraan. Singkatnya, kami perhatikan kinerja kendaraan kurang bagus. Itu sebabnya kami meningkatkan HP maksimal serta mobilitasnya di semua area. Dan hasilnya, mengurangi damage-nya agar tidak terlalu overpower. Selain itu, kami memperluas fitur battle card ke model battle royale. Itu berarti, kini pemain bisa menampilkan statistik dan gaya bermain battle royale mereka selama layar sedang looting. Di samping pengoptimalan mode pertempuran, kami melakukan serangkaian peningkatan kualitas hidup. Salah satunya, kami rancang ulang dan perluas sistem komunikasi dalam game. Kapanpun selama permainan, pemain bisa memindahkan tombol komunikasi ke sekeliling mereka dan sebagian besar tombol interaktif di layar untuk mengirim pesan kepada rekan tim. Selain itu, tindakan rekan tim seperti bantuan beli ditampilkan lebih jelas. Rekomendasi teman pasca pertandingan juga disesuaikan agar memprioritaskan pemain yang ramah. Kita semua tahu bahwa mengubah persiapan pertempuran bisa sangat merepotkan. Harus membuka halaman karakter dan halaman patch secara terpisah untuk memilih dan mengganti setiap skill, dan ada halaman loadout terpisah. Sistem loadout satu langkah yang mencapuk semuanya telah hadir mengatasi masalah itu. Untuk patch ini, pemain diberi dua halaman seriset tempat mereka bisa mengedit dan menyimpan set skill dan loadout pilihan mereka. Jika belum yakin, kamu bisa melihat halaman rekomendasi untuk mengetahui pilihan paling populer. Selanjutnya, fitur baru yang memperluas kumpulan skillmu. Setelah mencapai level 6, Dynamic Duos membuka hak istimewa untuk saling berbagi skill karakter permanen. Saatnya mencari teman dan menghemat uang. Terakhir, Big Head kembali dan lebih bagus daripada sebelumnya. Kamu akan mendapat kebaas saat mengalahkan lawan dan kepalamu akan jadi lebih besar. Dengan kata lain, kamu memperoleh statistik yang lebih bagus sebagai ganti menjadi target yang mudah. Dan yang terakhir, berkat titik Revive, kini pemain bisa segera kembali bertempur setelah tereliminasi. Itu saja untuk hari ini teman-teman. Terima kasih banyak telah mengikuti sampai akhir. Jika ingin tahu lebih banyak, silahkan lihat catatan patch kami untuk semua detailnya. Dan jika kalian suka episode ini, jangan lupa beri like, subscribe, dan tinggalkan komentar bagus di bawah. Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax